lumayan besar dan yang depan saya memakai ban FDR Flemo standar ya guys itu banyak udah lumayan lama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel yes konten malam nih saya mau menge-review pemakaian ban nexus selama empat bulan lebih ini juga udah pernah dibawa ke Solok Selatan atur batusan Jambi sama Sumatera Barat dan bisa kalian lihat sendiri pemakaian selama empat bulan dan lumayan membuat meninggalkan meninggalkan jejak seperti kan di bagian tengah sudah mulai tidak bulat lagi atau gimana sudah mulai petak karena ban nexus mempunyai dual soft dual kompon yaitu soft dan medium posisi soft sebenarnya ada di bagian kiri-kanan dan medium ada di bagian tengah karena jarang cornering dan sesuai asfaltnya itu lurus terantai di kota Pekanbaru ya cornering jarang ya mau nggak mau ya bagian tengah ya cepat duluan habis ya apalagi bahannya lunak dan misalnya sendiri ban bagian sebelah kiri ini tidak terlalu haus ya tidak terlalu haus ban sudah mulai kelihatan petak di bagian tengah jadi bagian tengah sudah mulai haus mungkin bisa dibilang 80 atau 70 persen sisanya jadi selebihnya sudah hilang dimakan asfal dan untuk daya lekatnya sebenarnya masih tetap bagus ya masih tetap mantap untuk dibuat cornering kemarin pernah dibuat cornering sekali sekali dan itu masih bisa dibilang sangat memuaskan dan ini ukuran bannya 100 per 80 70 kemarin ya ada video sebelumnya udah saya review juga berbandingan ban Maxis teramek sama versus TR mp76 mana cocok yang lebih yang cocok untuk cornering jadi kalau untuk harian Maxis saya merekomend dan rasio sengaja dibuat terbalik ya tahu karena bagi ya karena sudah dari pabriknya menyuruhkan rasio terbalik terbalik kita lihat rasio tanah-panahnya apakah memang disarankan orang tuh terbalik atau tidak Maxis ya Maxis ukuran bannya kemarin tanggal pembuatannya tanggung air bulan pembuatannya bulan 6-2021 belan 6-2021 belan 6 sekarang belan dapatkan sepuluh itu kan kebunduknya ini teramek rasionya mau menuju kedepan rasionya menuju kedepan kalau seandai rasionya ini sejajar dengan rasionya ini mungkin arah rasionya dari busban ini kedepan belakang atau maksud dari pabrik Maxis sendiri enggak tahu karena mereka memakai buatnya kayak gitu ya kita harus ikuti begitu supaya di perjalanan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ini karena ukuran 100 jadi saya letak yang di bagian belakang sebenarnya ukuran 100 ini untuk motor-motor yang berfiring ya ukurannya yang di depan seperti di pering ke enggak yang nakit boleh yang sekelas-kelas 150cc ya ini kemarin dianjurkan punya fiction atau CP itu versa ukurannya 100 per 80 jadi kemarin ini udah ada yang menawar harganya kemarin kan enggak ada yang jual gitu kan karena sekarang juga agak susah yang ini jual kan sayang karena udah dipakai 4 bulan mungkin dijual main sebelum dipasang udah ada yang nawar sekitar 300-an ini modalnya harganya 390-300 berapa kemarin tiada video sebelumnya ya tonton video itu sebelum nanti kalian bakalan tahu Oh ya sini juga saya mau kasih tahu bahwa saya nya gear belakang yang saya pakai ini punya motor apa kemarin ya ukurannya matanya 39 pasti ini punya merek Honda ya jadi tenaganya lumayan cukup mumpuni jadi waktu di jalan juga hampir mengimbangi si biar dua setengah atau mungkin karena ramai atau jocinya kurang apa lihai atau gimana saya enggak tahu yang pasti jumpa di jalan dan dia macu saya putar gaspol kelihatan pacu dan ban ukuran yang besar ini sebenarnya mempengaruhi di bagian tenaga ya guys karena semakin besar ban maka tenaga bahkan kurang sekitar 10 pH atau 10 bulah apa kemarin kata Mas Sibun ya yang punya channel YouTube kemarin jadi eh bagi kalian yang masang bandet gede jadi ya tenaganya kurang yaitu wajar kena beban yang di bagian belakang lumayan besar dan yang depan saya memakai ban FDR Flemo standar ya guys itu banyak udah lumayan lama sekitar setahun yang lebih gitu karena itu bagian depan aja saya kasih kan bagian belakang karena kalau dikasih letak di bagian belakang mungkin lumayan cepat haus begitu eh sekian dulu review ban Maxis nya guys karena konten yang ingin dibuat itu bukan tidak ada ada tapi waktunya yang kurang untuk bikin video dan kita penutupan aja lah ya Oke guys kalian bisa tonton video ini ban yang untuk cocok untuk cornering maupun track basah ataupun kering basah cukup buat untuk kita cornering tapi ingat jangan dilakukan jangan lakukan di tempat jalan raya sebab kalau kalian crash pada saat tikungan atau cornering maka orang lain bakalan kena begitu kalau bisa kalian lakukan di circuit atau mungkin mungkin di jalan-jalan yang sepi dan memang udah ada udah enggak ada orang segeti seperti jam-jam-jam dua jam tiga begitu udah lah capek bacot terus oke guys sekian dulu ngereview ban Maxis nya setelah sekian 4 bulan dan ini kemarin juga dibawa ke bawah turing sempat jumpa sama anak SF FC Pekanbaru di Pariaman kalau nggak salah itu tuh salah satu membernya bannya pocor oke sekian dulu video ngereview ban nya bila ada yang ingin bertanya silahkan kolom di kolom komentar dan jangan lupa like comment and share dan jangan lupa loncengnya ya guys see you the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati